Di Bangladesh ya, tak jadi Malaysia, jadi di Bangladesh ya Tapi gak bisa menghormati negara orang Malah menghina lagi dengan kata Indonesia Dasar Malaides gak bercerumin Terus kita lihat nih di slide berikutnya Sebagai negara serumpun, kita patutnya saling menyokong dan memperkuat hubungan Bukan menambah pepecahan katanya Yang pertama nih, kita bukan negara serumpun ya Serumpun dengan suku-suku Melayu aja udah kalian anggap negara serumpun Dengan ya dianggap serumpun Supaya kalian mudah klaim milik kebudayaan Indonesia Kayaknya kita beratlah bisa berdamai di media sosial guys Selagi masih terjadi klaim milik budaya Indonesia Serta merendahkan orang-orang Indonesia yang sering kalian hina Dengan kata babu kuwi kismin Tanpa kalian sadari ya, kalian juga sama aja kayak orang Indonesia Enggak kaya, enggak miskin gitu Di Malaysia pun yang kaya itu kebanyakan orang Cina dan India Yang Melayu kata Tun Mahathir pemalas Kata Tun Mahathir loh, bukan kata gue Kenapa? Panas lah Nak mau kerja tuh panas sampai tak mau kerja Jadi kalau tak mau kerja orang lain masuk lah Lepas itu negara kita lah ini dah 7 milion orang asin Sebab kita tak mau kerja Bila saya kata orang Melayu malas, malas Marah saya Tapi ini kebenaran Terus kita lihat nih di slide ketiga Kita berkongsi budaya, bahasa, dan juga warisan yang sama Jadi kita sepatutnya menghormati satu sama lain Enak aja kalian bilang berkongsi budaya, bahasa, dan juga warisan yang sama Ada pun persamaan antara negara kita Kita tahu bersamakan Bahwasannya berjuta-juta diaspora Indonesia Datang ke negara kalian Dan tinggal menetap di negara kalian Dan juga membawa dan memakai kebudayaan Indonesia Kalian aja yang gak sadar siapa asal mula yang membawa kebudayaan Indonesia ke negara kalian Apa mungkin gak dipelajari dalam sejarah kalian Karena takut kalian malu sama anak bangsa kalian Bahwasannya kebudayaan yang kalian klaim itu milih asal Indonesia Dan kalian gak punya jati diri bangsa Bener gak? Coba kalian cari tahu deh di media sosial Beri hal, ada beberapa banyak milik kebudayaan Indonesia Yang pernah kalian klaim Jadi jangan lo bilang berkongsi-kongsi Gak ada-gak ada Enak aja lo, kreatif dong Oke kita lihat nih di slide berikutnya Menghormati nama negara lain adalah tanda persaudaraan Dan sikap matang Mari kita jaga kehormatan bersama Ayo mari kita saling menghormati dan saling menghargai guys Jangan ada lagi diantara kalian tukang klaim Bisa gak? Terus di slide selanjutnya Nama negara kami mungkin susah nak sebut Tapi sekurang-kurangnya Kami tak perlu cipta nama baru Untuk menunjukkan rasa hormat Merasa paling baik Tapi Ya betul sih ya Kami juga sering mendapatkan perlakuan yang buruk di media sosial Terhadap hinaan kalian Yang kalian katakan Indonesia Konoha Indon Babu Kuli Aikigurila Negara Kismin Kami udah biasa mendengar hinaan kalian di media sosial Tapi Kami slow aja tuh Anggap aja adik yang lagi iri melihat kakaknya yang lagi naik down Karena kakaknya punya budaya yang begitu besar gitu Adiknya mah malah bisanya tukang klaim Tapi Begitu kalian dibilang hanya dengan satu kata Malay Desh Ribut sekampung Ini negara-negara miskin Kita Negara kaya Anak muda kita tak merempat Seperti Indonesia Ini adalah daripada kalangan Konoha Ini adalah daripada kalangan Warga negara Indonesia Jadi Bangalasia Tak jadi Malaysia Jadi Bangalasia Banyak Benda kita gagal Maknanya Kita mengambil Rukun negara kita pun dari Indonesia juga Iaitu Pancasila mereka kan Dan Pancasila disana Begitu berjaya Kita disini Tak berjaya Terus nih Di slide berikutnya Kami harap Indonesia Tidak menghina negara kami lagi Indonesia lagi katanya guys Jika kalian masih tetap menghina Itu berarti IQ negara kalian rendah katanya Dia gak sadar Kalau dia udah menghina ya kan Inilah sifat asli Malaidesh Baru aja dia mau ngajak berdamai Eh malah berulah lagi Apakah orang Malaidesh Merubah-ubah sifatnya Hanya beberapa detik Sifatnya berubah Berarti Kalian aja yang IQ nya rendah Gak jauh beda sama orang Indonesia Bahkan kalian lebih parah Lebih rendah IQ nya Daripada orang Indonesia Hanya saja kalian bersyukur Ada bangsa Cina India Yang berada dalam negara kalian Yang menutupi keburukan IQ kalian Bener gak Malulah dikit bro Kalian merendahkan IQ orang Indonesia Berarti kalian lebih rendah IQ nya Daripada orang Indonesia Biasanya sih gitu IQ rendah Merasa IQ tinggi Itulah Malaidesh Sorry 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 Ada argumentasi gak Jika teman-teman memiliki argumentasi Silahkan tulis pendapatnya Di kolom komentar ya Bakalan mimin baca Komentar-komentar dari teman-teman semuanya Okey Bukankah majoriti penduduk di negara ini Adalah kaum Melayu Bukankah pemegang tampuk pemerintahan Di negara ini Juga adalah kaum Melayu Bukankah anda sendiri Mengatakan tanah ini adalah tanah Melayu Maka disebabkan itulah Saya kenalah memastikan Yang Melayu ini benar-benar bersikap Seperti tuan tanah Kalau kaum Melayu berubah Maka berubahlah golongan minoriti di negara ini Kamu nak saya mengkritik kaum Cina Apa gunanya? Mereka minoriti Kenapa saya terus kritik kaum Melayu? Kerana meskipun Melayu itu dikatakan tuan tanah Namun jiwa mereka tetap jiwa minoriti Mereka sering merintih dengan nasib dan hak mereka Sedangkan mereka memerintah negara ini Mereka melihat kaum minoriti Cina terutamanya Sebagai ancaman Meskipun mereka tahu Melayu lah yang menjual tanah Melayu lah paling korab Itu belum lagi dengan geng sebahagian agamawan Melayu Yang menggunakan Islam untuk perbodohkan kaum Melayu Lebih malang lagi Kaum Melayu yang tuan tanah ini Tidak menguasai ekonomi negara mereka sendiri Maka saya kenalah memastikan Pemimpin agama Pemimpin politik Melayu Yang terus menerus menyeru kaum majoriti Untuk berniaga dengan apa kaedah Untuk memegang ekonomi negara Bukan mengkhayalkan mereka dengan kisah dongeng Saya juga kenalah tegur tuan tanah kaum Melayu ni Untuk jangan agungkan orang putih Orang Korea, Jepun, Tuan Arab ni semua Sebaliknya mereka kena angkat diri mereka Untuk diagungkan bangsa asing dari pelbagai sektor Saya juga kena pastikan Melayu tuan tanah ni Tidak lagi mudah diperbodohkan bangsa asing Dengan hanya video makan bergeram li Memuji Malaysia Dan memakai baju kurung Sehingga ke tahap menjadikan mereka kaya raya dan terkenal Sehingga menyisihkan kaum mereka sendiri Kenapa tu? Panjang sangat ke? Rasa malas nak dengar sampai habis Ini pun saya nak tegur pada Tuan Tanah Majoriti ni Supaya kenalah suka mendengar kritikan Dan fikirlah secara kritis Okeylah saya kesian Tuan Tanah Mungkin rasa sakit hati dengan apa yang saya berkatakan Nanti saya sambung lagi lah ya Apa pun di post video ni Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!